Gelar pesta narkoba, 8 mahasiswa di Yogyakarta digulung jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I.E. Mereka membeli sabu-sabu secara patungan dan kemudian digunakan secara bersama-sama. 8 mahasiswa diciduk jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I.E. saat gelar pesta sabu di sebuah rumah kos di kawasan Kledokan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Saat digerepek petugas, mereka hanya bisa pasrah. Selain amankan 8 mahasiswa, petugas juga sita alat nisab sabu, jarum suntik, serta sejumlah ponsel. Pengerepekan ini diawali laporan warga yang curiga, sebuah rumah kos yang selalu ramai hingga malam hari. Petugas selalu menyelidiki hingga akhirnya mengerepek pelaku yang tengah berpesta sabu. Saat diperiksa, narkotika jenis sabu dibeli secara patungan seharga Rp600.000. Oh diajak, terus kamu mau? Oke gitu? Enggak sih, pertama nolak. Pertama nolak, terus? Nolak nolak. Kedua mau? Iya. Sudah berapa kali? Baru sekali ini. Baru sekali ini? Iya. Besok diulangi-ulangi gak? Enggak. Itu patungan gak? Belum ikut. Awalnya, para pelaku mengajukan permohonan rehabilitasi. Namun karena terindikasi dengan jaringan, mereka harus tetap jalani hukuman. Sebenarnya, apa namanya ini, memenuhi syarat untuk kita rehab, namun dari tim asesmen berpendapat, karena apa namanya itu, mereka makanya rame-rame, kemudian bukan hanya sekali, dua kali, berarti kemungkinan terindikasi ada yang terlibat dengan jaringan. Sehingga rehabilitasi tidak dikabulkan oleh tim asesmen dari BNF. Keseluruhannya, Pak. Keseluruhannya. Hanya mencoba, ini ada yang ada yang mencoba, kemudian mengisi kekosongan waktu. Terus ini satu kelompok nih, Pak ya. Rata-rata dari Sumbawa. Akibat ulahnya, kedelapan mahasiswa perguruan tinggi swasta ini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sikit Pemungkas melaporkan untuk NET.